musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman gimana kabar kalian semua semoga baik baik saja jadi hari ini hari yang hujan terus teman teman jadi sekarang udah jam 12 siang tapi matahari belum ada dan kita di jalan kita di jalan menemukan ODGJ lagi 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 ODGJ lagi lagi ODGJ tapi yang pasti kita niatnya membantu ya teman teman kita niatnya membantu dan semoga setelah adanya uploadnya video ini bisa bertemu dengan keluarganya itu yang kita harapkan ya nanti setelah ketemu dengan keluarganya baru kita bisa pengobatan lebih lanjut kita bawa ke psikiater kenapa penyebabnya bisa jadi ODGJ kita bawa ke rumah sakit ya pokoknya dan terapi-terapi lainnya ya tapi yang pasti kita menemukan dulu keluarganya nih kita gak asal nyaman nongboi juga gitu jadi biar ada persetujuan juga dari keluarganya yaudah itu ODGJ itu dan bu Bidan nih istri saya gak ikut nih karena dia ada kerjaan juga jadi saya berusaha untuk membantu semaksimal mungkin ya ada kerjaan jadi kita berpisah dulu sebentar nanti baru kita gabung lagi yaudah Bismillah ya kita coba dulu kita tanya siapa namanya dan gimana rumahnya ya Assalamualaikum Pak mau makan gak? mau makan gak? jangan jangan jauh galak ya? enggak kita gak mau manggil orang gila kok kita manggil bapak dia bawa batu liat temen-temen tuh bawa batu keceng gede banget tuh batunya iya kita udah biasa kok liat sini bawa batu tuh gede banget tuh tapi udah lama disini pak adek pak orang ini itu tuh gak lama gak lama ya ada keluarganya gak tapi? katanya si ada terus dimana keluarganya? dulu mah waktu baru disini mah cuma sering marahin tapi kadang-kadang diajak pulang gak mau oh oke ada keluarganya temen-temen ternyata cuma diajak pulang gak mau serem juga tadi ibu batu gede banget gue takutnya langsung ngelempar dia kadang-kadang anaknya sudah bawain nasi tapi masih orang sini kita pun Pekarsari Pekarsari jauh dari sini ya? jauh cuma lewat desa itu oh masih ada keluarganya tapi gak apa-apa kita bantu ya temen-temennya kita bantu semoga biar bersih gak kayak gitu kotor banget karena kotor itu super penyakit pak bener gak pak? kalau di jalan gitu kan sayang kasihan juga gitu kalau di kasih makan katanya gak mau ya pak ya? enggak tapi kalau duit di kasih aja mau oh duit di kasih mau oke nanti kita kasih duit ya cuma dia itu meresakan gak warga? enggak enggak gak meresakan ya diam aja kalau diganggu baru oh kalau dibinang orang gila-orang gila marah sekarang soalnya sebutannya orang gila pak boleh kece sebutannya orang dengan gangguan jiwa yaudah kita kesana kita lihat biar dia down dulu di sana sih kadang-kadang di sengah sawah di sengah sawah ada ya? ada sengah sawah di sengah sawah di sana ya? yaudah coba deh kita itu aja bawa kendaraan aja pak makasih ya pak soalnya udah jauh soalnya yuk bawa batu gede banget sekarang belum asli loh kerekam gak tadi pakai phone? pakai phone kerekam kan? yuk kita bawa sana aja yuk nah itu teman-teman tadi kalau digagingnya itu lari ke situ tuh di depan lagi kalau gak salah ya tadi tadi kita lewat udah lewat cuman belum ke record ya pas tadi kita lewat itu dia lagi selonjoran ngerokok terus pas kita ngeliat kita tuh langsung di ini lagi kan mengambil batu lagi kan coba kita lewat lagi sekali lagi ya sebenarnya ini rada bahaya ya bener-bener bahaya tapi kita harus hati-hati juga gitu loh kalau memang dia membahayakan buat kita yaudah kita lossin aja tapi kita tetep apa mau membantu dia dan tidak pantang menyerah ya ini masih masih kita ikutin nih yuk coba yuk bismillah ya disini ya kalau gak salah ya ke depan lagi ya kalau belakang rumah hejo ini untung kita naik motor ya naik motor jadi bisa blusuk-blusuk karena deket juga dari rumah Aaaa Garcia penuh kembali barbatu dia penuh kembali barbatu dia Udah le penuh kembali barbatu dia mau dilempar sama dia serem banget mau lempar gimana tuh coranya ngeringnya kena membahayakan yang lain juga tadi kerekam gak pas mau ngelempar kerekam gak gak, yang mau ngelempar ngerekam gak oh yang ini gue langsung cek sih iya jangan ngerekam aja gak apa-apa jadi ini masih udah gak usah ini gak usah cuma yang usah ODGJ aja akhirnya dia langsung ngerekam lari kesini kan tuh bahaya banget sih asli apa kita sholat dulu kan disitu ada musholat tuh ya kita sholat juru dulu kali ya kita sholat juru dulu nanti setelah sholat juru baru kita lihat situasi dia karena kan pasti kan kalau orang-orang gangguan kayak gitu temen-temen kadang naik turun kadang dia marah kadang dia apa kadang dia baik gitu loh ini mungkin emosinya lagi memuncak nih kita bawa sholat dulu kita bawa sholat juru dulu nanti setelah sholat juru kita samperin lagi pelang-pelang eh turun sakit ya ini orangnya di belakang soalnya ngeri juga dia membatu gede banget soalnya ampun deh ampun ampun tapi kalau setelah sholat masih membahayakan ya udahlah kita lossin aja ya kita lossin aja kita kita hanya sekedar membantu lewat disana aja ya kita ya mas juta kan disana kita lewatin dia lagi kan iya ya betul yuk tapi kita pindah aja hati-hati yuk ini orangnya ada di belakang gorengan nih kita ngelewatinnya setakut membahayakan kita juga gitu loh kita ikut barengan motor orang aja basuh banget ngeri juga bukan komblok dia komblok ya komblok ya komblok gede banget tuh kayak gitu tuh batunya tuh kayak gitu tuh coba ya coba ya ada mobil ga lewat ada mobil ga lewat tuh saya udah siap-siap tuh mau ngejar tuh tapi kalau kok dia masih membara emosinya masih up emosinya yaudah kita usah ini ga usah ganggu ya nanti aja ini ada mobilnya kita ikut mobil yuk kita pantat kita dikatain kita dikatain kita dikatain ya kita salat dulu ya kita salat dulu sini kita harus itu orang normal bukan ya kita latin dulu nih motornya sini nih nah sini aja udah kita umpetin motor sini biar aman tadi kita dikatain itu ya udah mau lempar batu lagi kan tuh kita salat dulu deh biar ini biar tenang takutnya dia tau kesini nungguin kita gitu tapi kok kayak sadar ya nah itu dia kita ga bisa menerkan reka juga sih tapi yang pasti niat kita bantu dan memang tadi keadaannya juga ceranangnya tuh pake karung ceranangnya pake karung terus apa namanya bajunya tuh udah kotor banget gitu loh yaudah deh ya handschool masih bagus nih sebenernya masih bagus tapi kita kita ganti lagi aja nanti kita sholat juhur dulu ya oke temen temen kita udah selesai sholat juhur nah kita mau coba sekali lagi sekali lagi ini makanan udah siap nih makan udah siap dibuat kita bantu ya bapak itu ya tapi kalo misalnya nanti membahayakan lagi buat kita kita akan tetep yaudah kita sudahin aja nanti mungkin next time kita akan bantu lagi kita akan cari celahnya dulu karena kalo misalnya keadaan seperti ini kita paksakan nanti akan membahayakan juga buat kita muka makan aja ya bapak taro motor sini deh taro motor sini deh taro motor sini yuk kasih makanannya aja takutnya nanti tidur di babun malah ini lagi kan Pak, mau nanya ODGJ yang situ galak ya Pak ya? Enggak juga ya. Enggak ya, kalau gak ganggu enggak ya. Tapi saya mau dempar batu. Makan gak Pak? Terima kasih telah menonton. Dihancurin gak ya? Makan gak? Makan. Gak boleh gitu. Dia bobo batu terus belakangnya. Motor aman sih. Takutnya motornya diancurin. Kita gak dapet motornya diancurin. Dia bangun dong. Terem banget ya. Tapi gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Jadi. Jadi saya itu tadi temen-temen kan lagi tidur kan. Pas kita di sholat dulu tuh. Jadi kita mau ini. Mau taruh ini aja. Maksudnya mau taruh ini disini kan. Tadi sepertanya sama tukang gorengan kan. Misalnya kayaknya kita ngusik gitu. Tapi kan. Kita gak tau ya moodnya dia lagi seperti apa. Yaudah deh. Ini nanti nasinya kita kasih yang kayak membutuhkan yang lain. Yang lain aja. Yaudah temen-temen. Motor kita disok. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Nanti next time kita akan. Cari celahnya lagi. Cari waktu. Cari moodnya dia yang lagi kalem ya. Doain. Semoga. Semuanya lancar. Dan bapak yang tadi sehat terus ya. Kita udah tinggalkan. Kali-kali ya. Gak apa-apa. Yang penting sehat terus buat bapaknya. Dan. Bisa kembali ke aktivitas lagi ya. Kalau udah sembuh kan bisa aktivitas kembali. Seperti semula. Yaudah. Yuk kita lanjut cari mood.